Terima kasih. Terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku finansial edukator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung usaha saja. Pak Alfredo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Terima kasih, Pak Alfredo. Sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Hari ini indekar gasam gabungan bangkit. Pak Alfredo setelah sehari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam 7.100-an. Hari ini sudah kembali disentuh paling indekar gasam gabungan yang mengalami penguatan di atas 1%. Bagaimana analisis Anda? Terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagakan hari ini. Kalau kita perhatikan sendiri, memang bisa dikatakan secara teknikal sudah wajar akan ada penurunan seperti ini. Kalau kita lihat memang 1-2 minggu sebelumnya itu, ISG itu tampak belum bisa untuk break out dari level resistance di 7.350. Sudah get sekitar 3 atau 4 kali mencoba untuk berikata pidaka dan memang setelah ini posisinya itu adalah untuk koreksi terlebih dahulu untuk mengumpulkan kekuatan dulu. Seperti yang kita lihat sekarang ini, turun dulu sampai ke level 7.000. Di mana level 7.000 merupakan level support kuatnya dan juga merupakan level support dari pola inverse resistance shoulder. Di sini saat ini ISG ini berpotensi untuk membentuk shoulder kanan dari pola inverse resistance shoulder yang berarti jika pola ini terjadi atau pola ini terbentuk dengan sempurna, maka ISG bisa mencapai targetnya itu bisa sampai level 7.300-7.800. Tapi dari jangka pendek bagaimana Anda melihat arah pergerakan ISG selanjutnya? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut tidak Pak Jason? Kalau kita lihat secara candle hari ini memang juga ada bulish harami setelah ada pemenggunganan cukup tajam. Kita lihat hari ini juga ada hijau yang lumayan, candle hijau yang lumayan dan juga berada di area support. Jadi itu semakin memantapkan posisi ISG saat ini di area support. Di sekitar 7.150-an. Dan diharapkan pastinya sebelah ini akan melanjutkan kenaikannya untuk menutup kembali gap dan juga penurunan yang sudah terjadi kali ini. Baik, resisten selanjutnya atau resisten terdekat? Dengan skenario tadi, ISG akan melanjutkan penguatan, Pak Jason? Ya, resisten terdekat pastinya candle tertinggi dari hari sebelumnya, yaitu di level 7.252an. Lalu setelah itu kita juga melihat ada resisten berikutnya yang sampai saat ini belum bisa dikembus oleh ISG, yaitu di level 7.350. Baik, Pak Jason, di tengah penguatan signifikan hari ini secara year to date sepertinya, ISG masih koreksi di 1,66 persen. Resisten berapa yang harus ditembus oleh ISG ketika mencoba membalikan arah dari pelemahan ke penguatan, baik dalam jangka pendek dan juga jangka menengah? Baik, kalau kita bicara secara jangka panjang, kita bisa memperhatikan sebenarnya level of time high, yaitu di sekitar area 7.400 sampai dengan level 7.450. merupakan area resisten yang harus di break oleh ISG, supaya ISG ini bisa melanjutkan kemaikannya, ready lagi sampai dengan target-target atau level-level berikutnya. Kalau kita lihat secara jangka menengah, memang kalau kita lihat perhatikan sekarang ini setelah rally dan sudah koreksi, saat ini ISG berpotensi untuk membentuk lower high yang baru. Jadi membentuk lembah yang baru, di mana di level sekarang ini, level 7.000 sampai dengan level 7.150, merupakan area support yang kuat untuk menahan penurunan dari ISG. Dan diharapkan pastinya setelah ini akan mencoba kembali uji resisten-resisten di level 7.300 sampai dengan level 7.400. Baik Pak Jason, hari ini penguatan indekar gasam kabungan ditopang oleh Samsung Big Cap, Samsung LQ45 yang sehari sebelumnya melemah berbalik arah kembali ke zona hijau. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang kemarin indekar gasam kabungan posisinya sudah jenuh jual, beberapa harganya sudah mengalami diskon yang cukup besar, terutama kalau kita bandingkan dengan posisi level of time high yang dicapai sebelumnya? Kalau kita perhatikan memang kalau kita bicara tentang hari kemarin ya, hari kemarin di mana ISG turun sekitar 3 persenan, sekitar 3,4 persen ya, itu memang kebanyakan lagi terjadi sell off di saham-saham big caps, terutama di uji juga, kebanyakan memang juga mengalami penurunan tersebut. Lalu kalau kita lihat memang dari indikator sendiri, dari ISG sendiri memang sudah dari sejak mungkin akhir juli ya, akhir juli itu sudah mulai ada tanda-tanda kelemahan atau tanda-tanda oversold juga, jadi memang kira-kira ini sekarang inilah efek yang terjadi dari indikator tersebut. Baik Pak Jason, hari ini beberapa sektor atau beberapa saham big cap menjadi penopang indekar gasam kabungan. Yang cukup menarik adalah saham-saham dari grup Rayogo Pangestu yang hari kemarin rata-rata mengalami tekanan yang cukup dalam, seiring juga dengan peluman indekar gasam kabungan. Hari ini, terutama di sesi pertama pada siang tadi, menjadi penopang. Ada brand, kemudian juga ada TPIA yang memberikan kontribusi secara poin terhadap indekar gasam kabungan. Bagaimana Anda melihat posisi saham-saham dari grup ini, capaian kinerja di semester pertama, dan juga untuk prospek ke depannya. Saya mau ke brand terlebih dahulu, Pak Jason. Hari ini brand ditutup menguat di 0,63%, tapi secara intraday penguatan lebih ke arah terbatas dan kembali meninggalkan level 8 ribuan. Analisis Anda? Ya, kalau kita perhatikan memang brand ini juga ditopang oleh laporan keuangannya yang lumayan baik ya. Ada peningkatan juga dari sisi laporan keuangannya. Kalau kita perhatikan memang secara teknikal, harga saham brand ini bisa kita katakan sedang konsolidasi dalam pembentukan sebuah triangle. Ya, sekarang ini lagi konsolidasi di sekitar level 7 ribuan sampai dengan level 9 ribuan. Dan memang untuk saat ini sedang menguji kembali level support-nya di level 7.750 sampai dengan level 7.800. Nah, ini untuk brand sendiri. Lalu tadi setelah itu ke TPI, guys. Analisis dan rekomendasinya terlebih dahulu, Pak, untuk brand support dan resistennya mungkin, Pak Jason? Baik, untuk support-nya dari brand sendiri di level 7.750 sampai dengan 7.850, itu merupakan level support dari pergerakan dari brand. Dan itu memang sudah diuji 3 kali, ya, 3 kali diuji level tersebut. Lalu tidak perhatikan level resistennya untuk brand sendiri di level 9000 sampai dengan level 9150. Rekomendasinya buy, buy on weakness, Pak Jason? Rekomendasinya buy on weakness bisa di level saat ini, karena saat ini juga secara risk to reward ratio-nya juga benar-benar. Baik. Dari brand kita bergeser ke TPI, Pak, analisis secara teknikal dan rekomendasi Anda, pembalikan arah-hara hari ini juga cukup signifikan, 2,93% di 9675, tadi sempat ke 98. Potensi ke posisi 10 ribuan untuk TPI. Untuk TPI sendiri, setelah kemarin ada penurunan sekitar minus 7%, hari ini ada rebound kembali sedikit, plus 3,46%. Kelihatannya memang kalau kita lihat secara volume, memang penurunan kemarin tidak terlalu besar ya volume-nya, volume penurunannya. Kalau kita lihat volume hari ini itu bahkan lebih besar daripada kemarin. Jadi mungkin kemarin itu ada sell-off atau ada taking profit dulu, masih taking profit yang terjadi di saham TPI. Kalau kita lihat hari ini kembali sudah ada kembali akumulasi, lihat pembelian kembali di saham TPI. Di posisi penutupan hari ini masih direkomendasikan untuk masuk tidak, Pak? Di level sekarang masih direkomendasikan, apalagi kalau kita perhatikan volume-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman kembali. Jadi saat ini masih direkomendasikan untuk mungkin jangka waktu sampai akhir-akhir. Baik, analisis dari saham-saham grup Raya Gopengestu yang kedua saham tersebut menjadi penumpang dekarga saham kapungan, terutama di sesi pertama siang tadi. Sebelum kita update penutupan sesi kedua, update hari ini juga sektor infrastruktur juga memimpin dari sisi penguatan, Pak. Brand tadi juga sempat kita singgung, kemudian beberapa saham telekomunikasi hari ini juga naik cukup tinggi. Ada XL 5,29%, kemudian juga ada ISAT, ini menguat di 3,92%. Kondisi berbeda untuk Telkom, justru bergerak stagnan di penutupan sesi kedua. Saya mau ke XL dengan penguatan signifikan hari ini, analisis dan rekomendasinya, Pak Jason. Untuk XL sendiri, di saat ini, atau kemarin ya kalau kita bisa katakan kemarin itu berada di level support kuatnya, yaitu di level 2100 sampai dengan level 2150. Itu merupakan level support kuatnya atau demand area untuk XL sendiri sudah 3 kali tersentuh dan masih kuat juga untuk menahan penurunan area XL. Kalau kita perhatikan, penaikan hari ini semakin memperkuat kalau XL ini mencoba untuk membentuk pola dapur patung. Saat ini masih cukup menarik potensinya untuk sampai ke neckline atau resisten terdekat dari XL, yaitu di 2330. Jadi untuk saat ini, rekomendasinya bisa buy and miss. Dengan target pertama, kita bisa menaruh di level targetnya itu di 2330 dan juga target kedua itu di 2500. Baik, ISAT. Pak Jason, singkar saja. Untuk ISAT sendiri, kalau kita perhatikan penurunannya sudah cukup dalam. Kalau kita menggunakan fibonacci sendiri, kita bisa mendapatkan level antara sekarang ini berada di level 618 dan juga 78,6. Jadi sudah masuk ke area border ratio juga. Kalau kita perhatikan, candle ini hari ini itu membentuk pola morning start. Pola candle screen morning start. Jadi ada potensi kembali untuk ribam juga dari ISAT. Kalau saya disuruh pilih, mungkin saya lebih contoh ke XL. Tapi untuk ISAT sendiri juga sama, masih area banding minus juga. Untuk target terdekatnya di 11.300. Oke, analisis untuk ISAT 3,92%. XL tadi juga menguat di atas 5% pemirsa. Dan dari sisi rekomendasi, terutama dari sisi teknikal, XL lebih menarik untuk diperhatikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa. ITI Channel.